Suatu daerah bisa istimewa bukan hanya karena keindahan alamnya saja, tapi juga dengan kehangatan masyarakatnya. I'm Ricky Senti, selamat datang di camping keliling Indonesia. Selesai dibuat tercengang oleh keeksotisan negeri di atas awan di Yeng, kali ini trip camping keliling Indonesia ku akan berlanjut ke kota yang sangat istimewa, jaman dan juga jarang terekspos, yaitu Purwokerto. Dan kebetulan di Purwokerto aku memiliki teman yang bisa ikut dalam trip ini, siapa lagi kalau bukan sang legenda Wira Nagara. Yap, sekarang aku akan pergi menjemput Wira dan kita akan eksplore nantinya di Purwokerto dan sekitarannya, habis itu kita akan camping juga ya bareng dengan Wira. Aku udah lama gak ketemu Wira, jadi excited. Dan kayaknya paling cocok ya kalau ke daerah sini harus nyari Wira, sang legenda. Aku pun bertemu Wira di base camp-nya mereka, yaitu layana kopi. Tanpa basa-basi, kita pun merencanakan plan kita hari ini. Oke, sudah ketemu dengan yang punya batu radian. Batu radian, ini lah yang punya. Sama tadi Mas Ucio, nanti dia juga ikut kita jalan-jalan eksplore, karena dia ada bawa orang-orang masyarakat. Seru ini. Ternyata di sini ada komunitas juga ya dari sekolah ya, ketukaran sekolah ya. Jadi seru guys, kita akan eksplore curug atau air perjun, karena katanya Purwokerto itu terkenal dengan negeri seribu curug. Jadi kita akan usahakan sehari ini bisa dapat beberapa curug dan bersama teman-teman dari luar negeri juga ini. Ya, nanti bisa ketemu lah. Iya, seru pokoknya guys. Kita ngopi dulu nih. Di tempatnya Mas Ucio, ini keren tempatnya guys. Wajib kesini. Menurut Wira dan juga Mas Ucio, Purwokerto ini sangat terkenal akan kota seribu air terjun. Oleh karena itu, kita pun mencoba membuktikannya dengan eksplore air terjun yang ada di sini. Untuk membuktikan tempat ini seribu curug, kita langsung mampir ya ke curug. Salah satunya adalah Telaga Sunyi, ini yang pertama. Tempat ini cocok banget buat mandi-mandi, berenang-berenang soalnya kayak ada kolam alaminya. Dan bisa buat ini ya, nyelam-nyelam ya. Diving. Dan juga jernih banget akhirnya guys. Tempatnya shadow banget. Panjang perjalanan gila. Hutan tropis, lembab, dan juga dingin. Jadi enak ke trekking-trekking seperti ini tuh gak keringetan ya. Astagfirullah, pasti Vietnam ya. Pasti Vietnam, pasti Vietnam. Guys nih, kalau bawa orang terkenal susah. Ya Allah, kebetulan. Dikenalin banyak orang gitu. Kebetulan. Seru ya di sini ya. Ngopi-ngopi enak ya sambil rokok. Itu keren di dataran. Bagus banget. Di dalamnya bagus banget jernihnya. Tuh, dari sini aja kelihatan jernihnya. Gila ini. Ini curug pertama aja udah sangat terkesan. Cuman di sini harus ready. Badan harus sehat dan fit karena dingin. Dingin. Dingin banget. Ini aja suasananya udah enak. Ini airnya dingin banget. Ini tuh ada orang yang gemeter-gemeter dikit. Habis nyempluk. Iya. Tuh, kayak gitu. Cara menikmatinya tuh. Nyelem bahwa ini... Oh ya snorkel ya. Iya snorkel tipis-tipis lah. Mantap. Karena bebatuannya juga bagus juga. Iya. Iya, mantorrianya. selamat menikmati wuhh airnya dingin banget suhu disini aja udah sekitar mungkin 18-20 derajat ditambah airnya dingin jadi ya cocok buat kalian yang suka ngadem-ngadem sambil berenang makanya rame dan kebetulan hari ini tuh hari Sabtu ya malam minggu libur sekolah juga seru sih ini oke curug pertama kita akan lanjut lagi ke curug kedua selesai dari air terjun telaga sunyi kita lanjut lagi ke air terjun berikutnya guys lokasi kedua kita namanya curug telu ya karena disini ada 3 buah curug jadi satu spot ya ini salah satunya arusnya deras banget tapi boleh dibilang ini ya peringinan lembab banget ini curug pertamanya kedua ketiga oh yang itu ya gokil tadi pas pulang juga di atas ada lagi curug tadi sebanyak jalan juga banyak curugnya kita akan membuktikan seribu curug ini udah dapet 4 selamat menikmati dikarenakan curah hujan disini sangat tinggi membuat perwokerto kaya akan sumber air untuk membuktikannya kita pun mampir ke tempat pemandian warga disini guys kita ke tempat pemandian warga-warga sini desa bagus banget tadi kita jalan tuh di sawah-sawah warga namanya kedung nila saking banyak airnya disini makanya dimana-mana tuh ada kayak kolam lah ada air terjun, ada air sungai jadi ya berlimpah airnya meng-explore air terjun ternyata membakar banyak kalori oleh karena itu kita singgah sebentar ke warung legendaris disini yaitu warung koboy makanan disini bercirikas makanan rumahan bagi aku serasa makan di rumah nenek sederhana, simple, tapi kaya akan kehangatan masakan rumahan yang dibikin dengan penuh cinta kasih sambelnya juga sangat tendang membuat kita semua makan dengan lahap enak banget saking enaknya gila aku aja makan 2 ayam aku makan 2 sih nanti kita lihat ya kena berapa iya kena berapa pencarian air terjun kita belum berakhir walaupun hujan ada spot dimana kita bisa berteduh sambil menikmati air terjun tanpa kehujanan habis makan tiba-tiba hujan tapi gak apa-apa sekarang kita berada di Curug Bayan ada tempat buat nyantainya gitu ya kaya coffee shop kita akan nongkrong-nongkrong disini dan bisa ngeliat view ada 2 air terjun ini yang utamanya ini ada yang kaya air yang kecil bener-bener banyak banget guys air terjunnya tadi sepanjang jalan pun banyak air terjun cuman kaya nongkrimes gak bisa ngedron-ngedron ya ini bener-bener negeri seribu Curug palit kalian harus kesini sih ke Puwokerto, Batu Raden gokil pertama aku kira ini daerah yang biasa aja ya soalnya kan mungkin daerah transit ternyata disini gokil-gokkil wisata alamnya suhunya enak banyak air terjunnya atraksi-atraksinya ya gokil ya kuas thank you mas bro oh iya thank you kan juga harus follow nih youtube-nya mas Wira sekarang lagi fokus gunung-gunung ya gunung-gunung sekarang lagi jalan-jalan gitu main-main lah Puwokerto yes nih Puwokerto di ambasadornya di ha 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 setelah hujan reda kita pun berencana menikmati keindahan ini dengan bercamping oke sekarang saatnya kita untuk camping dan kebetulan mas Wira dan mas Wucil tuh ada temen yang kenalnya nih siapa mas namanya namanya Wisnu mas Wisnu ini lokasinya nama tempatnya apa nama tempatnya safari situs kayak oke jadi di tempat ini kita bisa camping camper vanan mobil bisa masuk dan juga enak tempatnya tenang relax bisa kita slow living lah ya bener ada sumber air sumber listrik juga jadi nyaman semuanya padahal ini malam minggu tapi tetap karena tempatnya luas kita bisa camping dengan santai dan juga ini udah mulai hujan kita akan mulai set tenda dan bersantai-santai kebetulan juga berkabut ya kalau enggak nanti bisa kelihatan view yang bagus ya Gunung Selamat Gunung Selamat dimana? situ? di atas sini oke mungkin besok pagi pagi oke semoga camping dimulai tanpa basa-basi aku pun mulai membangun tenda karena sudah tidak sabar ingin bercanda gurau dan bersantai bareng teman-teman aku yang ada di sini cepat banget sekat tenda seperti ini 5 menit aja udah berdiri dan enggak perlu dibantu orang sih sebenarnya sendiri terus bisa terima kasih setelah Oke guys, aku kan sapu-sapu dulu Karena kemarin habis beberapa kali camping tuh kotor ya Yang lain lagi di depan Lagi bantu-bantu juga masak Maksudnya kita kip-kip-kip-kip Kip-kip 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 Kip 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 Kita ngopi dulu guys Jadi di Puwokerto ini aku sangat suka banget Ternyata itu Puwokerto luas ya Disini kan batu raid Aku pertama kira Tempat transit Dari aku pikir panas gitu kan Ternyata disini gokil banget Tempatnya asik, kalo kata si Panji kan yang lagi viral kemaren kan Kayak Jogja, tapi versi gak terlalu rame dan nyaman Dan orang-orang sini santai semua ya Iya, saking slow-nya Slow-nya, di air terjun bawa kopi, bawa kopor Orang-orang sini juga asik-asik guys Dan aku mulai tertarik sama Pukokerto Dan aku akan pasti balik lagi Ditunggu Ditunggu ya Mungkin aku mau bawa keluarga Seru sih disini Ini aja gak apa, masuk aja Ini bukan acara ini Kacang Bali Enak banget ya Boleh, boleh foto-foto Tidur-tidur Sofa-sofa Sorry, masih berantakan Udah ada rumah ya Rumah baru, rumah baru Rumah baru, sorry, masih berantakan Iya Ini guys dibawain tempe mendoan juga nih Mendoan sama Budi ini Mau ketela, ketela goreng Ubi, dikayu Disini memang kulturnya ngopi Nantai Nantai, ngobrol Menjelang malam kita pun banyak bercengkrama Maklum kita sudah lama tidak ketemu Dan banyak cerita yang ingin kita sharing Guys, ini bener-bener Nuansa yang pas Suhunya pas Sambil nyantai-nyantai Minum-minum ya Cheers dulu Gila Aku kalau ketemu Wira itu selalu happy Entah, auranya itu selalu aura happy Kita sudah lama gak ketemu ya Terakhir di Bali Di Bali Ngobrol-ngobrol rencana doang Rencana Gak jadi kemana-mana Dua tahun yang lalu kayaknya ya Akhirnya ketemu lagi dan ya happy Kita bisa nyantai-nyantai Dan paling tepat nyantai itu di Purwokerto Bener Dia ngasih ini paling cocok Yang kali ini campingnya aku ingin santai Karena udah berat kemarin-kemarin camping Kebetulan ada teman Warlock yang bisa Menemani dengan santuy Santuy aja Cara menemani Purwokerto emang kayak gini Iya Dateng tanpa beban apapun Tanpa kerjaan apapun Udah nikmati apa aja yang ada di Purwokerto Dari makanannya Kendoan dimakan Soto-soto raja dimakan Apa aja nikmatin Setelah itu Nikmati semua yang ada disini Ada curruk Gas Pengen nyantai doang Ngopi-ngopi doang Silahkan Gitu Jadi resapi hawanya Karena ya itu Gak ada kemacetan Udaranya enak Sejuk-sejuknya juga pas Gitu-gitu Tapi aku sangat cocok loh Sama dia lagi Cocok Cocok banget Slow living Slow living Definisi slow living Makanya itu Lebih enak lagi pokoknya Bener-bener udah gak ada Beban apapun Jadi kesini ya liburan Beneran liburan Itu Refresh banget sih pasti Asik ya Tapi kalaupun ada teman-teman ku Yang suka kesini juga Kadang masih bawa kerjaan tipis-tipis Juga dapet hawai yang baru lagi Karena dia Stressful atas kerjaannya Buka laptopnya disini Juga dengan hawai yang seperti ini Lebih enak lah Setidaknya ada hawai baru lah Gitu-gitu Terus juga cocok cari inspirasi Inspirasi bener Ini nih Di jam segini tuh Ini tuh baru jam setengah 8 malam Dan suasananya udah kayak gini Ya hening Suara alam Suara ini Udah enak Waduh mantep guys Wajib kalian cobain kesini Cobain Banyak spot kok Kalau misalkan pengen Apa namanya Camping ground area kayak gini Yang bawa mobil sendiri Bisa kesini Terus Ada camping-camping ceria Di area Karangsalam Bisa Atau cuma pengen santai-santai Itu Cafe-cafe juga banyak Di area-area atas Gitu-gitu Di Baturaden Iya Penginapan-penginapannya juga banyak Banyak-banyak Dari yang murah Banget ada Yang luxury juga ada Bebas-bebas aja Seru Yang penting kesini tuh enjoy Terusnya buat Yang suka tipis-tipis Berkelana Dapetin suasana kayak Nyemplung Di curug Ini banyak Gitu-gitu Woy seru deh guys Kalian harus cobain Aku cocok banget Di Purwokerto Jadinya slow Di sini enak Saking kehasikan yang ngobrol Kita pun sampai lupa Hakan waktu Jadinya slow-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis-tipis- Guys, aku bangunnya ke siangan, ini jam 10 pagi ya Tapi sempat tadi jam 6-an atau jam 7-an aku bangun dan ngedron-ngedron Kelihatan juga view-nya, aku sempat ngedron kayak keliatan gunung selamatnya Kelihatan view-view dari hutan-hutan di sini Yang masih sangat rimbun banget ya Nusa di sini tuh bikin orang kayak super-super jadi lambat dan malas gitu guys Si Wira lagi di sana jalan-jalan, dia tadi mungkin cari sinyal ya Enak di sini bener-bener aku suka banget Purwokerto itu apa ya, istimewa gak terlalu, tapi nyaman gitu loh Susah dijelasin, kalau kalian ke sini pasti ngerasanya kayak slow, relax dan ya nyaman-nyaman aja Memang cocok buat camping di sini guys, bikin orang slow Dan juga di sini banyak sekali tempat camping, sebenernya banyak ya, kalau kalian searching aja banyak Ini cuma salah satunya aja ya, bagian dari tempat camping yang ada di sini Dan di sini tenang banget, bahkan jam segini pun masih dingin, masih sejuk Asik Semalam gimana? Bisa tidur? Bisa Enak? Enak-enak Nyaman gak? Nyaman banget, karena di dalam ternyata kasur say Baru pernah say, kempeng-kempeng ini tidurnya kasur Tapi di sini enak banget nuansa buat tidur, buat nyantai Sampai siangan aku bangun jam 10 Karena terutama sensasinya kan malam dikasih dingin tuh Terus pagi kena sinar dikit, terus kita lihat gunung selamat Jelas Aku sempat ngedron juga Damai banget ya Damai bener Guys, kita mungkin di sini agak santai ya Habis ini kita akan beres-beres untuk cabut Semalam juga kita ngobrol-ngobrol panjang ya, sampai jam 1-an Cuman gak bisa direkam, api unggunan juga gak direkam Karena memang kita menikmati momen, di sini bikin orang santai Sampai yang mau ngonten aja lupa ya Lupa? Wah ini harusnya direkam nih Cuman, saya asik Oke deh, kita akan cabut sekarang Thank you, Mas Wira Sudah menemani aku Dan juga camping bareng Bakal ketagihan gak? Iya, asok Serius sih, saya tuh Ini baru saya ceritain di sini Saya tuh ada kepikiran untuk Kayaknya perlu nambah mobil lah buat perjalanan gitu-gitu Terus ngeliat suasana kayak gini kayak Kayaknya seru nih mobil-mobil tipe-tipe kayak gini Terus bawa camping, terus kita kemana gitu Seru banget sih itu Lebih leluasa ya Bener, jadi kalau Ricky datang juga ngasih inspirasinya Secara langsung gitu Gak ngebayang-bayangin Jadi ngeliatin, oh iya iya Dengan barang gini, ringkas, set Terus kita bisa berkendara kemana Kayak lebih freedom Tapi juga tetap nyaman Nyaman, bener Karena intinya itu kan, tetap nyaman Guys, jangan lupa follow ya Youtube-nya Wira Sip, yuk kita beres-beres Akhir kata, terkadang hal simpelah yang membuat kita balik kembali Bisa karena makanan rumahan Perkampungan yang asri Atau sahabat lama Yang membuatmu tertawa I'm Ricky S&T See you di camping berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.